Oh ampasnya juga beli ya mbak? Beli. Belinya itu kilauan atau gimana mbak? Pejantannya wantan mbak? Ngembih sekali hari tadi ya mbak. Yang untuk pemacak besarnya belum ada? Belum ada. Belum ada. Terus ngaweknya pilih mbak? Yang dilanangan mbak. Ini mau gede. Oke dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tudi Channel, teman-teman. Kali ini saya lagi berkunjung di Lek Kandang ke sebuah peternakan. Tepatnya di kandangnya Pak Karwo. Beliau ini seorang peternak tua, peternak desa. Dengan penuh semangat pelihara kambing, puluhan ekor seorang diri. Ingin tahu perjalanan ternaknya seperti apa? Langsung saja kita kenal-kenalan sama sang narasumber yang punya peternakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Minta waktunya ya Pak, bikin video, nge-review kambing-kambingnya. Oke. Lagi nopon ini Pak. Ini makan mendo mas. Makan mendo. Yang mendo pun dipakan. Sampun. Pakali nopon ini Pak. Renung ko rabana itu jauh 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 mas. Ini gudung gembelina nge. Iya, gembelina. Nopon alu-alu mengatakan ini. Goyan Pak? Lebih sepupurun mas. Purun mawon. Sebelum kita lanjut video ya lor. Sebelum kita tanya yang lebih mendalam. Kita perkenalkan dulu bapaknya. Yang pedale Pak, bisa diperkenalkan. Pak ringan asmas itu Pak. Loh Pak Sarwo mas. Pak Sarwo. Alamat itu pun pak. Bison kumpuk di saya kemiri. Oke. Katah nggak tahu Pak mendo. Bawa itu enggak mau dosa. Sepuluh ekor. Ini panen cempe nggak tahu? Panjirinan. Iya. Cempe kaya bulan. Baru dua bulan. Wih mantapnya. Ini dalam segini banyaknya itu indukannya pintar mbak. Indukannya sekawan mas. Empat ekor. Seproduktif semua nggak ya mbak. Iya. Pejantannya wantan mbak. Lebih sekali hari tadi mbak. Untuk pemacak besarnya belum ada. Belum ada. Belum ada. Terus kalau ngawiknya pinjam mbak. Yang dilanangan mbak. Ini karena jari iklian itu Pak Suhar. Pinjam di tempatnya Pak Suhar. Yang saya review kemarin. Ini berarti keturunan dari kambingnya Pak Suhar itu ya mbak. Iya. Mantap mantap. Usia berapa bulan ini mbak? Dua bulan. Dua bulan. Dua bulan. Ini ternyata mbak. Panjirinan ini usaha ternak kambing PE ini. Apa jangut mbak? Sampun mbak. Sampun. Tawan tahunan. Empat tahun. Sebelum PE ini ngeramut mendor apa mbak? Mendor. Jawa Randu. Jawa Randu. Jawa Randu. Ini. Kok loran ya mbak? Apa mbak? Kok pindah ke PE mbak? Hasilnya kira-kira maksimal. Iya kira-kira maksimal. Wih. Mantapnya. Untuk perawatannya gimana mbak? Sama enggak mbak? Sama jawa randu mbak? Perawatan sama mas. Tapi hasilnya lumayan lagi. Berarti panjirinan dari Jawa Randu pindah ke PE ini untuk meningkatkan hasil ya mbak. Perawatan sama. Kerjanya sama. Tapi hasilnya beda ya mbak. Wih, mantapnya. Imbah ini kalau boleh tahu punya umur berapa mbak? Panjirinan mbak? 60. 62 tahun. Merawat segini banyaknya enggak kewalahan mbak? Berawatan. Berawatan. Ini kok gak montan ya mbak? Montan. Sakit ini kali mbak? Enggak-enggak. Wih. Sudah 62 tahun dulur. Masih mampu pelihara kambing puluhan ekor. Wih, ngatakan ini panjirinan piang mbak mbak. Iya, piang mbak. Ini pada situ pakar apa ini mbak? Ini dahulu pas 9 jam jam. Nih nggak? Nah, jam 10 sudah cari pakar, ya mbak. Ini indukan, ya mbak. Ini indukan. Ini matang lebih pun, mbak. Serang lah. Ini jauh, ya mbak. Pakar nih ya, mbak. Ini matang. Ini matang nunggu alum, mbak. Beten, mbak. Beten. Beten, beten. Beten resiko. Ini matang. Tapi kandangnya baru mbak. pake toibah terjangungan 2 tahun sama dulu merawat kambing jawa randu itu berapa lama mbah kurang lebih ya lima tahun lah lima tahun jambet mas tinggi panjeningan ini kok terinspirasi minat ternak kambingnya terlihat pembahalasan mbah alasan ini mas tambahan ekonomi buat tambahan ekonomi selain ternak kambing usahani nopo mbah pagi dengan nyupir nyupir nge-nge-nge-nge masih kuat gak kuala lagi mbah bagi waktu kan ini kok kosong mbah ini pindah sini berapa ekor tumba mbah ini tuh kan itu kawan mas wih wih mantapnya wih wih bagus-bagus lur bulur manu kambingnya mbah sarwo ini ini dalam satu hari berapa ikat mbah kasih pakan mbah dua ikat mas dua ikat boton yang termakanan tambahan dibahalan ampas tahu ampas tahu tiap hari nopo tiap hari tiap hari tiap hari dikasih ampas tahu dalam segini banyaknya itu untuk ampas tahunya tapi berapa mbah dua bak dua bak itu setelah kambing makan hijauan atau sebelum makan hijauan sebelum makan hijauan kenapa mbah kok memilih sebelum mbah ya enggak berikan repot mas apa makannya makan hijauan enggak kagum bunyi wasku berarti bunyi benih pilih eh jadi setelah apa tahu baru dikasih rambang ya untuk mempermudah waktu ngebaya gitu foto itu boton ada rasa capek jenuh tembak alhamdulillah tempatan buatan-tempatan di temen gibang ya seneng mas wih mantapnya selama empat tahun sudah pernah jual kambing bahwa sudah banyak ya mbah hanya wih kalau kiranya kewalaan ya mbah dijual ya untuk tahun tahun ini mbah besar ini ngeluarkan enggak mbah panjenengan buatan ya buatan-butan masih kecil-kecil ya kenapa mbah saman kok enggak menyisain kambing pejantan mbah ya dibeli-beli udara berarti sementara ini kosong ya mbah untuk pejantan ya mbah ya pinjam yang panjang sebelah kalau hujan kayak gini enggak susah mbah cari pakai mbah enggak 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 jam sepuluh sudah cari belum hujan turun sudah cari ya mbah ya mantapnya ini belum hamil itu ada lagi bulu-bulunya juga rewos wuhh mantapnya pedih ya mbah ruang ya takut wuhh mantap mbah wih belum belum kawin ya mbah ya belum belum usia berapa bulan mbah ya eh satu setengah tahun satu setengah tahun kenapa belum dikawinkan mbah belum awas belum berakhir semuanya oh masih giri semuanya mbah ya giri semua ada yang sudah kawin mbah sudah sudah Oh yang ujung tadi sudah kawin satu usia mbah enggak sama sini mbah enggak 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 tuasannya bayar ya satu setengah kok belum birahi ya mbah ya enggak tahu ya ini kita lihat dari sana lagi mbah ya mbah mantapnya hujan lebat lor wih mantapnya hujan lebat laman enggak hujan ini ada kiriman hujan mantap sekali wih wih mantap sekali wih wih ini indukan sama anak ya mbah ya ya itu anaknya wih wih mantap sama anak cuma satu mbah anaknya ya satu ya satu kenapa cuma sedikit mbah anaknya mbah kenapa cuma beranak satu mbah satu satu ya sudah berapa kali mbah mana ini mbah dua kali dua kali satu-satu mbah ya yang dulu dua oh yang dulu dua kakaknya ini masih ada mbah udah beli jual lah udah dijual kenapa dijual mbah buat beli pakan buat beli kebutuhan oh ampasnya juga kita beli mbah beli beli belinya itu kelowan atau gimana mbah kawan satu masakan satu sak 30.000 satu sak 30.000 itu untuk berapa hari mbah waria dua hari wih 30.000 untuk dua hari untuk kambing sembilan ini keuntungannya sama kok tertarik banget ke dunia kambing dari segi keuntungan gitu juga nanti mbah ya untuk kebutuhan hal agak perlu butuhnya mas lumayan ya mbah ya itu ya mbah ya makanya sampaian Hai di nambing nyoper ayah di ternak ya mbah ya wih mantap ya wih disini juga wih ini mantap kambingnya cempe bagus sekali nih telinganya lep panjang jantan mas ya telinganya panjang pejantan lagi wih ini kalau buat sendiri ya mbah ya 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 buat pejantan sendiri wih satu indukan beranak dua jantan semua pejantan semua ya mbah ya wih dan rezeki nomblok ya mbah wih masya Allah sungguh luar biasa Mbah Sarwo ini selain usaha ternak kambing beliau ini usahanya bekerja sebagai sopir beliau ini tetap semangat pantang lelah pantang capek tetap bisa pelihara kambing berpuluh-puluh ekor kayak gini tapi Pak Suwar ini menyesuaikan sama keadaan dan menyesuaikan sama tenaga kalau terlalu banyak sebenarnya sih mampu ya mbah ya waktunya aja yang membagi jadinya Pak Suwar cuma dalam satu kandang disisain sembilan ekor ya mbah ya semangat dan tekatnya Pak Suwar ini perlu diciru dulu wih kalau gembelina ini yang dimakan tuh daunnya ya mbah ya ini sama daun langka itu seneng mana mbah sama-sama sama ya mbah ya sama-sama seneng ya mbah ya semakin lebat dulur wih semakin untung Mbah Sarwo sudah dapat makan ini hari wih mantap ya wih gandes-gandes soalnya oke Mbah Sarwo vide화를 tidak mengapa di sini kalau Andro ini pukul Tawes vide화를 sejahtera Pak Suwun waktu ini ya mbah ya kepikiran-kelihan dan sehat terus dan berkembang ternaknya ya mbah ya amin vih saya tak Dia potang G tenido Oke dulur itu sedikit video dan review dari saya ya dulur semoga video ini bisa menambah wawasan dan hiburan dan pengalaman bagi anda semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh